Nah teman-teman, kini saya ini saya mau makan dulu Dan saya lupa saya kurang menambahkan kecap teman-teman Jadi kalau dulu ya, waktu kecil saya itu Kalau makan pakai sambal itu Seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back, berikutnya kebari Alhamdulillah, munggu-munggu saya teman-teman Nah teman-teman, seperti biasa Setelah saya seharian capek bekerja Saya mau makan dulu ya teman-teman Berhubung tadi siang itu kan saya dapat rezeki dari majikan Lauk pauk lah ini Berhubung tadi siang itu saya sudah masak Jadi lauk dari beliau itu saya simpan Dan akan saya makan di video kali ini Tentunya Karena masakan orang sini itu kan tidak pedis Jadi bisa dibilang bahan atau bumbu-bumbunya itu Kebanyakan cuma Bawang, jahit, geprek Weis menotak teman-teman ya Jadi di video kali ini saya mau membuat Salah satu makanan favorit yang tidak pernah ketinggalan Untuk teman saya makan teman-teman ya Jadi apa kuih? Weis pokok ikuti keseluruhan video saya berikut ini Oke Nah teman-teman ini ya Ini tadi saya dikasih Alhamdulillah sekali ya Saya dapat lauk Ini mungkin nanti tinggal saya panaskan teman-teman ya Nah ini ya Seperti ini Ini ada ikan Ikan obol makarel ya Ini ada ikan makarel Terus yang ini itu Setelah tadi saya icip-icip itu Ya ini termasuk ikan Ikan teman-teman ya Ikan laut Nah seperti ini ya Ini ikan ini bukan ayam ya Ini ikan ini Bismillahirrahmanirrahim Ini tanam saya bersih Iya bener Macam ikan apa ya Pokoknya iwak lah Iwak air ya Bukan daging ayam ya Nah disini kan Ini enggak pedes teman-teman Saya mau bikin Sambal orek Jadi salah satu menu favorit saya Itu kalau enggak pedes itu Kurang nafsu makan ya teman-teman Jadi untuk Sambalnya nanti cuma saya Menambahkan Lombok sama terasi goreng Terus bumbunya itu Ada Apa itu Garam Terus gula Terus Tidak perasa Cuma itu kok teman-teman Nah jadi Sambal orek saya itu Cuma seperti ini teman-teman Ini saya tambahkan Sedikit bawang Ini rasinya Jadi pokoknya Kalau ada Sambal seperti ini Itu wis Pokoknya dan nikmat sekali Yang berhubung Tadi saya dapat Resedi ya Dapat lauk Seperti ini Saya akan Menambahkan Minyak panas sedikit Teman-teman Jadi jadulnya Malah untuk sambal orek Sambal bawang Yes Kuih lah Pokoknya pedes lah Teman-teman ya Nah ini Saya sudah Menyiapkan Minyak panasnya Minyak panas totally Noong Potong Terima kasih seperti ini temen-temen dan saya juga menyiapkan nasi ya temen-temen nasinya nah ini saya menyiapkan nasinya ya temen-temen ini sambalnya akan saya penyetkan di nasinya ini jangan mengingatkan saya di zaman saya waktu kecil jadi kalau makan nasi nasi panas terus nyambel di sambalnya itu di penyet-penyet kena senyar pokoknya istimewa sekali kalau ada sambal seperti ini ya dan ini lauk yang sudah saya panaskan ya setiap tim di mikro web dengan wawai neng tinfanpo alias medikom Oke temen-temen menu sederhana ala saya TKL Hongkong nah seperti ini nunggu makan nah temen-temen kini saya mau makan dulu dan saya lupa saya kurang menambahkan kecap temen-temen jadi kalau dulu ya waktu kecil saya itu kalau makan pakai sambal itu seperti ini sambalnya jadi dicocok-cocok ke nasi terus masih saya tambahkan kecap lebihan lawe tambah krupuk temen-temen ya ini belum nggak ada krupuk temen-temen oke temen-temen ini saatnya saya makan jangan lupa berdoa terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim mau makan temen-temen ini saya coba pakai sambal temen-temen saya istimewa sekali ini ini sebenarnya saya masih belum temen-temen rasanya itu seperti ikan laut ya Oke daging itu daging ikan tapi apa kalau tongkol nggak mungkin ini ini teman-teman ada yang tahu ya hai 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 mau makan hai 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 jadi itu saya sering teman-teman makan cuma pakai Mesti nasi terus nyambil Kalau untuk lewaknya ya bervariasi ya Tapi saya mesti Nyeplondok Terima kasih Tikan makarelnya teman-teman Tikan makarel biasa cuma di Goreng pakai minyak sedikit ini kelihatannya Kalau yang ini Kalau ini di steam Kalau ini kan buntel Terima kasih Terima kasih Mungkin teman-teman Kalau ada yang mengira Ini ember ropot mas Ini ember Wadah beras teman-teman ya Jadi beras yang karungan itu Saya masukkan di sini Terima kasih 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 Terima kasih